Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas kisah 5 hal misterius tentang Soekarno. Mari simak pembahasannya lebih lanjut dan jangan disekip supaya kalian faham. Beberapa masyarakat Indonesia ada yang meyakini bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno yang dianggap masih hidup bahkan ada yang menganggap ia adalah seorang wali. Kerap kali Bung Karno menjadi perhatian netizen, pasalnya beredar tentang bapak proklamasi ini masih hidup. Unggahan tersebut kemudian viral dan banyak dikomentari oleh netizen. Belum usai kehebohan netizen, bahwa ada yang mengunggah video seorang warga yang bahkan mengetahui keberadaan Soekarno yang diisukan masih hidup. Dari dulu sosok Bung Karno memang melekat dengan hal-hal misterius yang membuat penasaran banyak orang. Dan berikut ini adalah lima hal misterius tentang Bung Karno. Yang pertama, tongkat komando milik Soekarno yang dianggap memiliki kesaktian keramat wali. Banyak yang mengira jika tongkat komando milik Soekarno memiliki linuih alias kekuatan gaib. Soekarno sendiri menyangkal jika benda tersebut memiliki kekuatan magis. Hal ini pernah diungkapkannya pada Menteri Transmigrasi dan Koperasi Orde Lama, yaitu Ahadi. Ahadi ini tongkat biasa saja tidak ada apa-apanya, Presiden Filipina menghadiahkannya kepadaku saat kunjungan ke Filipina beberapa tahun lalu, ucap Bung Karno begitu kira-kira. Demikian ucap Bung Karno atau Presiden Soekarno yang menenangkan rasa penasaran Ahadi pada saat itu. Yang kedua yaitu, bayangan Soekarno yang berpindah-pindah posisi saat hendak ditembak. Soekarno pernah mengalami percobaan pembunuhan saat melaksanakan sholat idul adha. Sanusi yang merupakan suruhan pimpinan negara Islam Indonesia, atau ini yaitu Kartos Wirio. Saat sedang hendak menembak, Sanusi melihat bayangan Soekarno bergeser dan berpindah-pindah posisi. Dan hal ini pun yang membuat tembakannya meleset, misi berakhir dengan kegagalan dan Sanusi pun ditangkap. Kisah ini termuat dalam autobiografi Mangil, yang berjudul Kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945, hingga tahun 1967. Yang ketiga yaitu, isu Soekarno yang masih hidup. Beredarnya isu yang mengebohkan netizen di media sosial, selain komentar Embah Mijan soal isu Soekarno yang masih hidup. Sebuah akun TikTok Tauhibs juga mengunggah video tersebut, seorang pria dengan tegas mengatakan bahwa Soekarno masih hidup. Dan siap memberitahu hingga mengantarkan seseorang yang ingin bertemu. Unggahan video ini viral dan banyak mengundang tanda tanya bagi netizen. Yang keempat yaitu, misteri emas ribuan ton milik Soekarno yang kerap dikisahkan secara turun-temurun. Beberapa pihak tertentu meyakini hingga saat ini, bahwa Soekarno memiliki harta simpanan berupa emas di luar negeri. Keyakinan ini diperkuat dengan beredarnya buku harta amanah Soekarno, karya safari ANS yang diragukan oleh kalangan sejarawan Indonesia. Menurut kisah turun-temurun yang diceritakan, Soekarno memiliki ribuan ton emas yang bisa menyelamatkan Indonesia dari hutang. Dan yang kelima yaitu, keberadaan Super Semar yang hingga kini masih menjadi misteri. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tetap menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan. Hingga saat ini peristiwa ini sangat penting, lantaran menjadi penanda lengsirnya Soekarno dan pemerintahan Orde Lama. Super Semar juga yang menjadikan Soeharto sebagai penjaga keamanan negara, sekaligus batu loncatan bagi dirinya menjadi presiden era Orde Baru. Tidak ada yang mengetahui di mana Super Semar asli disimpan. Sosok Soekarno memang tak pernah lekang dari ingatan sejarah bangsa Indonesia. Harismanya yang kuat membuat dirinya sangat dikagumi oleh lintas generasi. Melainkan jasa-jasa Presiden Soekarno yang besar pada bangsa Indonesia saat ini, membuat dia akan hidup selamanya di hati masyarakat Indonesia. Demikianlah 5 hal misterius tentang Soekarno. Lantas apa pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.